Intro Assalamualaikum, selamat datang di channel Desentis Di video kali ini saya akan mereview panggung lokal Staff ID Brand dari Staff ID, dia menunjukkan produk terbarunya Yang pertama ada The Professional, DOS Dan yang kedua, PAKA PAKA, very cheerful and friendly at the same time Oke, di video kali ini saya akan mereview dua sekaligus Dua sekaligus dari brand Staff ID ini Karena menurut saya, kedua parfum ini cocok untuk dijadikan satu video Karena kedua parfum ini saling melengkapi untuk occasion kita sehari-hari Kita mulai langsung dari yang DOS DOS ini judukannya The Professional Oh iya, boxnya Boxnya suatu kemajuan dari Staff ID Improvisasi yang sangat bagus banget, keren Boxnya sangat solid dengan model seperti ini Ketika botolnya dimasukin ke dalam boxnya Itu aman Ya, aman dan cocok buat dijadikan pajangan di lemari gitu ya Oke, itu untuk boxnya Dia konsentratnya Ode Parfum 50ml teman-teman ya Oke, ini penampakan botolnya Saya suka banget dengan tutupnya Yang kayu seperti ini Dan teman-teman bisa lihat Sangat solid Tidak akan jatuh dan Ya Dan Yang saya Apresiasi juga Pemilihan Warna hitam dognya Hitam warna favorit saya Dan ini dibalut dengan hitam dog Sangat keren Tidak hanya itu teman-teman Sprayernya juga sangat-sangat bagus Teman-teman bisa lihat Misty dan bisa menyebar Luas gitu ya Area jangkauan dari Sprayer Stuff ini teman-teman Oke Profesional Di professional dos Dibuka dengan aroma Citrus Woody Yang sangat fresh gitu ya Namun Itu di opening teman-teman ya Namun ketika masuk ke middle Dia ada Perubahan yang sangat signifikan Drastis banget Perubahannya dari yang Citrus woody Dewasa gitu Wanginya Ya Ketika masuk Itu sebentar Itu kisaran Satu sampai dua menit Wanginya Lalu ketika masuk ke fase middle Dia berubah sangat signifikan Dia langsung Kayak muncul Gitu aja Transisinya itu kayak 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 terjun payung gitu ya Teman-teman ya Bukan terjun payung ya Kayak langsung Loncat gitu ya Langsung berubah total Gitu ya Saya juga sempat kaget Tumen saya ngesniff wangi Kayak gini Jadi Biasanya kan Kalau misalkan perubahan dari Opening ke middle Itu kan transisinya Tipis biasanya gitu ya Transisinya tipis dan Tidak terlalu berasa Perubahannya Kalau gak bener-bener Kita peliti gitu Tapi kalau yang ini Ya Masuk ke fase middle Itu langsung kayak Berubah signifikan Muncul Wangi Sopi Wangi sabun teman-teman Ya Clean banget Clean banget Terus kayak Memang Nuansa profesionalnya Dapet Nuansa profesional Dari Dose ini Dapet Namun memang Tidak menghilangkan Wangi Citrus dan Woodenya Tapi kali ini Citrus dan Woodenya Berada di Background dari Keseluruhan Wangi Dari Dose ini Kalau saya bilang Ini sih Wangi Sabun teman-teman Ini wangi sabun Kayak teman-teman Bikin Air sabun Biasanya Buat dipakai Main gelembung Wangi tuh kayak gini Wanginya tuh Wangi Wangi sabun Hanya saja Memang dibalut Dengan sentuhan Citrus Dan Woodenya Yang membuat Pakum ini Menjadi Cocok banget Dipakai untuk Kerja Sehari-hari Ini sih juga Masuk Ya ini sih Menurut saya Pakum yang bisa dipakai Di segala Situasi Tapi Menurut saya Ini Wangi memang Wangi Cowok Kantoran Ya cowok kantoran Terus dia pakai Seragamnya itu Kemeja putih Ya Memang Wanginya Se clean Itu Wanginya itu Bisa dibilang Kayak Oh ya Saya baru 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 Kepikiran Wanginya itu Bener-bener Kayak Kemeja putih Yang baru Keluar dari Laundry 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 Yang Expensive Gitu ya Teman-teman Jadi Kesan Gimana ya Bersih Nya itu Dapet Jadi memang Cocok banget Namanya Biprofesional Ya Itu untuk Wanginya Dan wangi Sabun tadi Yang saya bilang Itu bertahan Sampai ke Base note Dari keseluruhan Wangi ini Teman-teman Jadi memang Keren sih Wangi dari Biprofesional ini SPL SPL dari Biprofesional ini Kisaharang untuk Lanjati 5-6 jam Dengan projection Dan ciliat Yang menurut saya Moderate Dan Justru tipikal Wangi yang seperti itu SPL yang seperti itu Itu gak ganggu hidung orang Gak nyerang hidung orang lain Dan Di kantor itu Kita bisa bekerja dengan nyaman Gak ganggu orang lain Dengan wangi yang mungkin Nyegerak dan Strong Justru wangi yang tipikal Kayak gini SPL kayak gini Itu bisa dipakai Aman untuk sehari-hari Karena memang tujuannya Mungkin seperti itu Beda dengan Pakum-pakum yang loud Itu kan tujuannya Memang untuk nyari Perhatian orang lain Attention Kalau ini memang Ini wanginya kalem Ganteng Kalem bersih Gak ganggu orang Dan Kita bisa bekerja dengan nyaman Gak ganggu orang lain Mungkin itu Karakter yang Misalnya tadi Pakum Untuk harga Kalau gak salah Di 160 ribuan Gak sampai 200 ribu Kalau teman-teman Butuh platform Kantor Buat kerja Ini mungkin bisa jadi Pilihan yang Keren Memang enak sih Wanginya Dia ini Kalau misalkan saya bilang Mirip Vibe itu mirip Parfum apa Tentu ini adalah Parfum Yang vibenya itu Mirip dengan Blue fragrance Vibenya Dia ini mirip Dior Savage Nuansanya Mirip Blue Dechamel Parfum-parfum Yang kayak gitu Wanginya Cuman wanginya beda Dia wanginya Wangi sabun Di hidung saya Shopee Expensive Shopee Fragrance Itu untuk yang DOS Keren Buat DOS Kita lanjut Ke yang kedua Ini Favorit saya Teman-teman Makanya saya Taruh di Terakhir Review-nya Karena Yang kedua Ini Yang Pakat Very cheerful And friendly At the same time Adalah Wangi gorman Teman-teman Dimana gorman Itu adalah Wangi Favorit saya Kita langsung Tes semprot aja Sprayernya juga Bagus banget Teman-teman Botolnya Ngingetin saya Dengan Zara Rich warm tobacco Ya Wah Enak banget Wanginya teman-teman Untuk yang Pakai ini Teman-teman bisa dapetin Wangi Waffer coklat Dicampur dengan Nose peanut Dicampur dengan Nose cake Wangi kacangnya Di sini Peanutnya di sini Enak banget Huri Terus Dia itu Kering Gitu ya Terus Tapi ada Sisi Vanillanya Juga Ada Dan Nuansa Vanilla Kompleks Banget Ini Kesannya Kayak wangi Yang sangat Sederhana Gitu ya Wangi Wangi gourmand Sweet Vanilla Coklat Tapi Kalau tetap Diteliti lebih dalam Ini sebenarnya Wanginya kompleks Ini wanginya Sebenarnya kompleks Ya ada Waffer coklat Ada cake coklat Ya ada Melting Vanilla Ada Peanut Jadinya Bukan wangi Yang Manis Enak Ngebosenin Nggak Ya Justru kita Akan dibuat Terus Penasaran Ini sebenarnya Wangi makanan Apa Kalau dibilang Wangi Black forest Nggak Kalau dibilang Wangi red Kelfast Nggak Kalau dibilang Wangi piramisu Juga Nggak Ya ini Wangi makanan Hanya saja Nutsnya itu Bercampur Menjadi sesuatu Yang kompleks Dan Enak Malah Dan nggak Bosen Jatuhnya Terutama Nuts Peanut Di sini Wangi kacang Di sini Saya suka Saya suka Wangi kacang Jadi belum pernah Saya ngeslip Wangi kacang Kayak gini Biasanya Kalau almond Itu agak Bikin saya Pusing Mual Wanginya Kalau ini Nggak Ya Itu Wanginya Yang Pak Itu Wanginya Tidak ada Perubahan Linier Dari opening Sampai di Base note Hanya saja Mungkin Ada Sisi Notes Yang Ada yang Menonjol Terus ada yang Mungkin Menurun Sedikit Tapi Saya harap Wangi Pinat Ini Sampai Di base note Itu ada Ya Di base note Wangi pinat Itu masih ada Dan itu adalah Sesuatu Point plus Dari wangi Parfum ini Biasanya Wangi Parfum 8 jam Kemarin Saya tes Seprot Di baju Jam 6 sore Bajunya Saya pakai Tidur Paginya Masih ada Wangi Dari Pakai Bener Longjet Lama Hanya Saja Untuk SPL Dan Siliat Untuk Album Moderate Moderate Dia Tidak Yang Loud Tidak Yang Bener Bismuth Gitu Nyebar Gampang Detect Itu Enggak Ya Dia Moderate Hanya saja Longjet Nya Sangat Sangat Lama Lama Ini Keren Occasion Yang Paling Pas Itu Saya Kemarin Pakai Nonton Film Di Bioskop Ngedate Nongkrong Malem Dinner Malem Kondangan Malem Pokoknya Suasana Malem Buat Kalian Yang Nguansanya Happy Fun Temennya Banyak Itu Cocok Banget Buat Pakai Yang Pakai Dia Bisa Menimbulkan Efek Happy Ketika Kita Pakainya Dan Dia Itu Bener Bener Tipikal Platform Yang Bisa Ngasih Apa Ya Istilahnya Five Positif Di Sekitar Kita Karena Wanginya Enak Wanginya Enak Wanginya Makanan Lurman Yang Nggak Ngebose Dan Sangat Kompleks Harganya Di 160 Ribuan Dan Menurut Saya Sih Kalau Saya Pribadi Saya Bakal Beli Ini Kalau Saya Pribadi Saya Bakal Beli Ini Dan Saya Pakai Karena Ini Pasuk Parfum Malam Yang Saya Butuhin Ya Itu Sih Dari Saya Bort Banget Dipakai 50 50ml 50ml Dan Dia Sudah Bepom Gitu Sudah Bepom Parfum Ini Dan Ya Keren Banget Keren Banget Untuk Staff ID Menurut Saya Ini Adalah Suatu Kemajuan Dia Bikin Parfum Dengan Packaging Yang Keren Wanginya Enak Gitu Ya Semoga Kedepannya Bisa Lebih Baik Lagi Mungkin Itu Aja Review Dari Saya Tentang Parfum Dari Staff ID Paka Dan Dos Kalau Saya Pengen Beli Pengen Coba Beli Yang Pak Kalau Dari Saya Karena Pak Pak Ini Unik Yang Dapat Mungkin Enak Itu Aja Semoga Bermanfaat Ditunggu Video-video Saya Sampai Jumpa Bye